Oke, kembali lagi di B Channel. Ini anehnya beberapa viewer ada yang request nih Hyundai 3 pintunya Bang Ritwan. Padahal belum muncul nih mobilnya di vlognya. Ternyata udah ada di IG-nya ya. Ini Hyundai Gates yang varian 3 pintu. Ini untuk headlamp udah di custom. Dia dibikin jadi black luster. Aslinya dia chrome multi reflektor. Di bawahnya udah ada fog lamp. Dan ini yang tahun 2007. 2007 ini Bang Ritwan dapet harganya hampir 100 lah. Untuk pajaknya dia Rp 1.396.000. Untuk mesinnya yang ini varian 1400 cc. Kalau di awal keluar Hyundai Gates itu ada yang varian 1300. Tapi yang ini 1400 cc. Dia tenaganya 95 hp. Torsinya 125 Nm. Safety udah lengkap nih ada ABS dia. Di sini ini di bawah saluran air filter. Ruang mesin juga sudah dicat. Begitu juga kap mesin. Walau belum ada perdamnya di sini. Untuk velg sama pemilik sebelumnya udah diganti nih. Aftermarket. Di sini dia pake ban ring 16 inci. Dengan profil ban 195 50 R16. Mau diganti juga nih velgnya. Siapa tau ada yang berminat tuker tambah sama velgnya Bang Ritwan. Nah nih varian 3 pintu. Dan karena dia 3 pintu. Pintu depannya ini panjang banget. Supaya akses ke penumpang belakangnya gampang. Dan juga ini yang varian ada sunroof. Ini beberapa sunroof ya. Dia ngebukanya kacanya ke atas. Kalau moonroof kan dia masuk ke dalam atap. Antena dia model yang panjang di tengah. Tapi bukan yang model ditarik-tarik lagi. Kita lihat ke dalam. Nah nih dari door trim juga keliatan nih pintu panjang banget. Power window tentunya cuma ada di depan. Karena pintunya juga cuma dua. Dia cuma auto-dump belum auto-up. Nah ini baru diganti nih kaca filmnya. Solar guard premium. Spion udah elektrik. Walau belum elektrik retract. Handlenya dia krum. Dan di ini nggak full plastik. Di sini ada bahan fabricnya. Kalau untuk di Amres. Sayangnya yang di Amres ini hard plastik ya. Belum soft pad. Ada door pocket. Dan juga ada speaker. Di sini ada tuas untuk pembuka kap mesin. Ada laci penyimpanan terbuka. Dan ini juga udah ditambah nih alarmnya. Ini indikator dari alarmnya. Dan kisi AC ini yang bisa dibuka tutup dari sini. Uniknya kalau ditutup rapat. Ininya beberapa tertutup dari luar. Ini juga arah semburan kiri-kanannya bisa diatur dari sini. Ini enaknya ini karet loh. Jadi nge-grip banget. Untuk speedometer. Dia walaupun keluaran tahun segini. Dia udah lengkap nih sama MID. Jadi ada rata-rata konsumsi BBM. Ada trip. Nah tapi tripnya sayangnya cuma satu trip aja. Nggak ada trip A atau trip B. Ada OC temperatur. Dan ada range. Sisa bensin. Di bawahnya total auto. Untuk safety juga tadi selain ABS. Dia ada airbag. Single aja cuma di sisi driver. Dan pengaturan setir udah tilt. Walaupun belum teleskopik. Ini pengaturan saklar lampu utama. Untuk fog lamp masih terpisah ya. Di sini wiper. Lengkap dengan intermittent. Dan juga wiper belakang. Nah ini nih. Di sini nih. Fog lampnya. Oh iya. Setirnya juga udah dilapis kulit nih. Nih nih. Real stitching loh ini. Ini kisi tengah ACnya juga sama. Bisa dibuka tutup masing-masing. Dan juga arah semburannya bisa diatur dari sini nih. Terpisah. Jadi biasanya kan dia dari tengah. Kalau ini ada penopnya sendiri. Di luar kisi ACnya. Ada jam digital. Hazard. Dan finishing di sininya tuh kayak aluminium beras. Dia ada coraknya nih. Walaupun ini masih plastik. Untuk head unit. Standarnya double din belum monitor. Cuma ini sama Rituan udah diganti nih. Pioneer. AVH 295BT. Pengaturan AC juga lengkap. Arah semburannya. Termasuk ke front defogger. Dan juga dia ada heater. Serta di sini ada knob. Open close air. Dia juga ada rear defogger. Selain tadi front defogger. On off ACnya. Di bawah sini ada power outlet. Socket lighter tepatnya. Dan di sini ada laci penyimpanan. Di depanan terbuka. Oh iya di sini. Di sini nih power outletnya. Kalau tadi soket lighter. Untuk transmisi dia gear AT. 4 speed. Belum ada model tiptronic sih di sini. Cup holder 2 buah. Di depan transmisi. Di sini ada 2 buah dummy tombol. Ini kalau di luar biasanya ada heater seat di sini tombolnya. Part brake. Biasa. Model yang biasa. Tapi hebatnya dia ini udah ada armrest. Di sini. Walaupun armrestnya untuk sisi driver ya. Karena biasa mobil kecil gini. Ini ngepasi tengahnya. Jadi biasa armrestnya satu sisi aja. Laci penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Joknya masih asli nih. Bahan fabricnya. Kayak gini. Coraknya. Secorak dengan yang ada di door trim. Nah ini tadi. Karena pintunya panjang banget. Jadi posisi seatbeltnya emang agak belakang nih. Kalau kursinya agak maju. Dia dengan high adjuster. Di sini juga tetap dapet hand grip. Model retract. Sunvisor di sisi penumpang depan. Dia lengkap dengan vanity mirror. Untuk lampu baca. Ini udah diganti LED ya. Dan ini nih. Tombol-tombol untuk buka sunroofnya. Untuk tilt. Dan juga untuk slide. Di sisi driver. Juga lengkap. Dengan vanity mirror sunvisornya. Sepion tengah. Sudah day night view. Dan ini tadi. Tapi sayangnya belum ada safety. Yaitu airbag untuk sisi penumpang depan. Untuk band dashboard. Juga masih hard plastik ya. Ini yang macinya nih. Ini di sini ada USB. Karena head unitnya udah diganti. Dan input USBnya dari sini. Tapi cantiknya dia ada lampu loh. Di sini ada backlightnya. Ada tombolnya sendiri. Di samping. Nanti kita lihat dari sisi penumpang depan. Oke. Coba kita lihat ke belakang. Untuk pengaturan kursi juga high adjusternya lengkap. Bukan cuma satu sisi. Dia bisa naikin yang sisi depan. Dia juga bisa naikin yang sisi belakang. Jadi lengkap high adjusternya. Di sini ada tuas untuk pembuka tanky. Dan rem belakangnya ini udah cakram. Ini desain dari stop lampnya. Ini kayak gini nih. Tampilan dari belakangnya. Sensor parkir juga ini udah dapet. Dua titik. Bonus dealer sih biasanya ya. Dan di bawah Hyundai dia ada list chrome-nya. Dan di sini lengkap tadi dengan rear wiper. Rear defogger. Dan dia ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp. Untuk atap dia udah di blackout. Tapi itu tambahan ya sticker. Jadi standarnya belum di blackout. Nah ini handle sendiri dia. Jadi praktis. Ini juga kamera mundur tambahan ya. Sepaket sama upgrade set unit. Di bagasi juga dia udah ada separatornya. Dan pelipatan kursi belakang dia bisa 60-40. Di bawah sini ban serep-nya. Rapinya dia ditutup cover lagi nih. Nggak langsung kelihatan ban serep. Di sini juga finishing-nya udah dicat suarna body. Nah ini. Dia ban serep-nya space haver. Dengan profil ban 105-70 R14. Nah itu. Pelaknya-pelak karenya. Di sini ada laci penyimpanan di sisi kanan. Begitu juga di sisi kiri. Ada lampunya. Untuk pelipatan kursi belakang dia bisa ada di sini ya. Nah ini. Porsinya yang itu 40-nya. Dan yang kanan porsi 60-nya. Oh bisa diangkat lagi malah. Nih. Jadi bener-bener bisa rata lantai dari bagasi sampai nyambung ke dalam. Sekarang kita coba baris keduanya. Tadi udah wan. Tenang wan. Cuma ini dia. Uniknya dia belum di blackout pilar ya. Pilar B-nya. Jadi kesannya kacanya gak menyatu dari depan ke belakang. Untuk akses ke belakang. Enaknya di sini. Uniknya gak ada tuas sendiri di atas. Tapi dia ikut dari reclining kursi depan. Kalau kita tarik. Nah itu. Dia otomatis rilis sliding-nya. Jadi otomatis maju. Sekarang coba kita rebahin lagi kursi belakang. Kita coba duduk di baris kedua. Nah ini tadi posisi nyetir saya. Jadi masih tersisa legroom segini ya. Kita coba saya duduk di belakangnya. Nah. Masih lumayan nih. Saya tinggi 178. Ini kaki saya belum mentok. Di mobil tiga pintu ini. Di sini juga ada akomodasi seatback pocket. Dan di kanan sini. Ada speaker. Di sini ada bisa jadi armrest. Tapi gak ada laci penyimpanan lagi. Dan penumpang belakang tetap dapet seatback. Ini juga rapi nih. Tertutup cover. Tapi di sini gak ada handgrip. Dan. Di belakang ini. Dia dengan. Headrest adjustable. Dua sisi. Tapi gak dapet headrest. Untuk penumpang tengah baris kedua. Jadi emang didesain. Dua orang ya. Idealnya. Tapi ini seatbeltnya dapet juga nih. Dua titik untuk penumpang. Tengah baris kedua. Dan tadi kalau di kanan ini ada seatback pocket. Di kiri gak cuma seatback pocket. Dia ada hooknya juga nih di atas sini. Nah ini. Dia ada hook. Ini layout dari dashboardnya. Antara yang varian 3 dan 5 pintu. Sebenarnya mirip sikal dari sini. Nah ini sunroofnya. Dia lengkap dengan reflektat juga di atas. Cuma di belakang sini udah gak ada lampu baca lagi ya. Lampu bacanya di depan tadi. Oke. Dan ini. Masih ada tonjolan di sini nih. Gak flat floor. Dan tadi. Untuk lampu di. Konsol tengah depan. Nah ini. Dia ada tombolnya di sini nih. Makanya dia otomatis nyala ketika terbuka. Kalau ditutup dia kepecet jadi mati. Mirip kayak prinsipnya lampu kulkas lah. Kayak gitu. Mekanisme. Mati nyalanya. Oke. Sekian. Video dari saya. Mengenai Hyundai Gets. 3 pintu yang keluaran tahun 2007. Punya sang sultan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Menong. Terima kasih.